Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi teman-teman di channelnya saya Bunda Lilis kali ini kira-kira saya mau buat gue apa ya yuk kita ikuti aja ini saya punya bahan-bahan ini 600 ml air satu bungkus agar-agar tanpa warna ya ini empat bungkus cappuccino 1 sendok makan masena setengah sendok teh garam maaf disini garamnya enggak saya tampilkan ya berikutnya yang keduanya 600 ml air satu bungkus agar-agar non-warna ya yang polos putih dan saya menggunakan coklat ini coklat ini 250 gram dan menggunakan gula 100 gram kalau teman-teman tidak suka begitu manis bisa dikurangi gulanya ya soalnya coklat ini pun udah agak manis 1 sendok makan tepung masena setengah sendok teh garam dan yang ketiganya 600 ml air satu bungkus masena tanpa warna ya polos putih 200 ml santan kental 150 gram susu kental manis ya ini 150 gram susu kental manisnya 1 sendok masena ya 1 sendok makan pung masena dan menggunakan garam setengah sendok teh garam ya inilah teman-teman bahan-bahan yang akan saya gunakan dalam proses pembuatan kue hari ini ya teman-teman jangan lupa ya subscribe komen dan tekan tombol loncengnya agar teman-teman dapat melihat video saya berikutnya sekarang mari kita ikuti proses masak berikut ini sekarang saya akan mulai proses masaknya ya saya akan masak yang tahap yang ini dulu ya yang menggunakan coklat ya ini semua bahan disatukan ini saya tuang air yang 600 ml gula masena garam dan ini coklatnya saya tuang saya tuang agar-agarnya aduk-aduk biar merata lagi ini udah merata kita nyalakan kompornya aduk-aduk terus sampai coklatnya ini larut ini aroma coklatnya wangi sekali teman-teman ya aroma yang nyoklat banget nah ini udah ini ya udah mendidih udah bisa kita matikan kompornya dan kita tuang ke ini ya ke loyang agarnya saya matikan kompornya ini posisi loyang udah saya basahin ya saya tuangkan larutan coklatnya kita kesini ini larutan yang coklatnya udah saya tuang ya ke ini ke cetakan ininya agar-agarnya sekarang kita sisihkan biarkan dia membungkuk dan dingin ya sekarang saya mau buat larutan yang kedua ya ini air yang 500 ml saya tuang ini kampung cino yang 4 bungkus saya tuang saya tuang agar-agarnya saya tuang masena saya tuang garam kita aduk biar rata saya nyalakan kompornya kita aduk-aduk terus ya jangan ditinggal teman-teman ini yang larutan kampung cino nya ya yang saya lagi buat ini kalau teman-teman suka dengan manis silahkan ya ditambah gula sesuai dengan selera kalau saya ini cukup dengan manisnya dari kampung cino itu ya nah teman-teman ini udah ini ya udah mendidih udah bisa kita matikan kompornya saya matikan kompornya ya kita tuang ini aromanya harum sekali teman-teman ini larutan yang coklatnya sudah ini ya udah mengeras ini teman-teman bisa di ini dulu ya colok-colok dulu sama garpu biar nanti dia agak ini agak merkat bener-bener sekarang kita tuang yang lapisan keduanya ya yang kampung cino nya ini yang larutan kampung cino nya ya kita tuang ini kita tuang larutan kampung cino nya sampai habis ya ini yang larutan kampung cino nya udah saya tuang semua ya nah sisihkan biar dingin biar membeku kita lanjutkan ke proses pengadukan berikutnya sekarang saya buat larutan yang ketiga ya ini saya tuang 600 ml air saya tuang agernya saya tuang santannya saya tuang masenahnya saya tuang garamnya sekarang diaduk biar rata biar larut semuanya ini udah larut semua ya kita Nyalakan kompornya kita aduk-aduk terus jangan ditinggal nah ini udah mateng ya udah mendidih tuh saya matikan kompornya saya tuang ke lapisan atas kampung cino nya nah ini yang lapisan kampung cino nya udah mengeras ya tuh sekarang boleh ditusuk-tusuk ya biar nanti lapisan yang atasnya agak mengikat ya sekarang kita tuang ini yang larutan lapisan susunya ke atas larutan kampung cino ya nah ini yang larutan susunya larutan puding susunya udah saya tuang semua ya sekarang kita dinginkan ya biar beku kita taruh ke lemari pendingin inilah teman-teman hasilnya ya puding coklat kampung cino susunya ya ini udah ini ya udah beku ini saya tuang ya ke piring gelodornya ya inilah teman-teman hasil masak saya hari ini puding coklat kampung cino susunya ya inilah teman-teman hasil irisannya ya ini lapisan coklat puding coklatnya ini lapisan puding kampung cino nya dan ini lapisan puding susunya ya lihat teman-teman ini sangat keker sekali ya lapisan antara coklat dengan kampung cino kampung cino dengan susunya ya nah ini keker sekali teman-teman ya silahkan teman-teman untuk mencobanya ya dijamin tidak akan kecewa dan pasti ini disekuai oleh anggota keluarga ya terima kasih teman-teman sudah menemani masak saya hari ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati